Intro Ganti sarung azan walaupun ayatnya tak panjang Dimana dia mendapatkan hiburan Masih ada akhirat Maka orang Islam itu berkelas Dia tak putus asa tak bunuh diri Kenapa? Masih ada akhirat Sudah belajar serius Tiba-tiba gagal Dia tidak akan mencari jembatan Untuk terjun ke sungai Tak akan mencari gedung yang tinggi untuk bunuh diri Tak akan mencari racun tikus Untuk minum, kenapa? Masih ada akhirat Tapi memahami ini jangan sampai Menjadi umat Islam yang apatis Saya tidak mau Nanti besok orang tak mau bekerja Jamaah hijrah Bersama Ustaz Abdul Somad Berpangku tangan pas ditanya Kenapa kau tidak mengejar dunia? Tinggalkan adalah dunia ini Kita mencari akhirat Ini tidak betul Orang yang baik diantara kamu bukan yang meninggalkan dunia ini untuk dapat akhirat Bukan pula meninggalkan akhirat untuk dapat dunia Dapat dua-duanya Jangan lupa bagian dari dunia Seandainya ada seorang ayah Membesarkan anak dengan tetes puluh keringan air mata Berapa kali dia tak jadi Beli baju baru gara-gara untuk baju anak Tak jadi rehab rumah gara-gara untuk sekolah anak Setelah anak kerja Mengirim duit duit sepera haram Menikah si anak Menantu tak peduli sama sekali Dia tidak risau Kenapa? Ada akhirat Ini hanya sebentar aja dunia ini Dunia ini hanya tempat singgah Perjalanan panjang Perjalanan panjang, capek, lelah Berhenti di pom bensin Masuk ke toilet Makan Isi minyak Lanjut perjalanan Orang yang melihat akhirat Dunia ini bukan tujuan Jadi kalau ada orang yang kaya Ingat akhirat Dia tidak sombong Karena di akhirat nanti ada yang lebih daripada kekayaan Orang yang punya kekuasaan Dia tidak gila dengan kekuasaan Kenapa? Karena nanti di akhirat akan ada tanggung jawab Berkuasa tak lama Hisapnya luar biasa Jadi Seorang muslim yang berkelas Dia senantiasa diingatkan tentang akhirat Berapa kali kita diingatkan ada akhirat? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumid din Allah yang memiliki hari akhirat Akhirat Menjadi pelipur lara orang yang susah Akhirat Menjadi peringatan bagi orang yang sombong Akhirat Menenangkan orang yang sedang risau Akhirat Membuat orang yang tamak serakah Berpikir panjang Nah ini Kalau mau melihat seorang muslim yang berkelas Tak cukup hanya sekedar sholat Dan kita sholat itu pun karena memikirkan akhirat Kalau orang tidak memikirkan akhirat Itu apa sholat? Buang-buang waktu aja Capek-capek aja Lelah-lelah aja Ada akhirat yang akan kita hadapi Lahir ke atas dunia Ayah tak jelas Ibu mencampakkan ke dalam kardus Dititipkan di depan rumah orang kaya Orang kaya memperbudak menjadi pembantu Tidak sekolah Tidak dapat pendidikan yang layak Menikah Rupanya dapat laki tak baik Punya anak Anak pun juga tak baik Bersedihkah? Berdukakah? Tidak Kenapa? Masih ada akhirat Yang penting bagaimana kita bisa bahagia di akhirat Anak yang dibesarkan Disekolahkan Meninggal Berapa banyak ibu-ibu yang dua kali Memandikan anaknya Pertama Mandikan waktu kecil Kedua Memandikan jenazahnya Sedih Ya Tapi sedihnya itu sebentar aja Habis air matanya menetes Hanya tetesan air mata kasih saya Setelah itu dia tegar Kenapa? Anakku menunggu di akhirat Almar'uma'aman'ahab Aku akan bersama dengan dia nanti Itulah maka Indonesia ini merdeka Indonesia ini merdeka Karena orang-orang yang mementingkan akhirat Pangeran di Ponegoro sudah putus dunia ini dengan dia Akhirat S1, S2, S3 Profesor Banyak mahasiswa Jumawa'angku sombong Saya yang paling hebat Tidak Masih ada akhirat Kau akan diminta tanggung jawab Tentang ilmu-ilmu muslim Belum tentu selamat di akhirat Ini yang pertama Kalau mau menjadi seorang muslim yang berkelas Bukan hanya sekedar sholat Sholat Tiang agama Bukan hanya sekedar puasa sunat Puasa junnah Menjaga diri Bukan hanya sekedar umrah Al-umratu ilal-umrati kafaratu lima bainahuma Penghapus dosa Bukan hanya sekedar sodakoh Sodakoh menolong kita Tapi juga Ada pola pikir yang lebih besar Bahwa ada Yang namanya Akhirat Memangnya ada orang yang tak percaya Akhirat ya Orang-orang ateis Hidup sesukanya Hidup sedosanya Hidup semabuknya Kalau bahagia Bahagia Bahagianya Tertawa Terbahak Tapi kalau sudah susah Stres Depresi Bunuh diri Mati Kita enggak Kita kalau bahagia Bahagianya Kita belum seberapa Karena ada kebahagiaan Nanti di akhirat Mala a'yunun ra'at Belum pernah ditengok mata Wala uzunun sami'at Belum pernah didengar telinga Wala khatar ala qalbi basya Belum pernah terlintas Di hati manusia Kalau kita susah Tidak terlampau susah Kenapa? Karena ada kebahagiaan Di akhirat Fadukuli fi'ibadi Masuk langkau Bersama hamba-hambaku Wadukuli jannati Masuklah ke dalam syurgaku Ini bagian yang pertama Wal-akhiratu khairun laka minal'ula Wal-akhiratu khairun laka minal'ula Wal-akhiratu khairun laka minal'ula Wal-akhiratu khairu wa'abaka Akhirat lebih baik Lebih kekal Yang kedua Fal-akhiratu khairun laka minal'ula 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 masa depan, sedih itu masa lalu takut itu masa depan takut gak selesai S1 takut skripsi gak diterima takut gak kerja takut gak nikah, takut gak ada jodoh, takut takut, takut takut itu masa depan masa depan masih gelap masa lalu, sedih sedih karena ditinggal sedih karena sedih, sedih terlampau memikirkan masa lalu, tenggelam dalam kesedihan terlampau memikirkan masa depan larut dalam ketakutan kecemasan takut nanti habis pensiun tak ada lagi pemasukan kalau gitu korupsi sebanyak-banyaknya makan haram takut nanti skripsi ini gak ini, akhirnya upahkan minta tolong ketuliskan orang melakukan perbuatan haram takut nanti tidak dapat kerja nyogok masuk PNS gajinya haram sudah dapat kerja tapi riba takut tidak bisa punya duit takut miskin akhirnya terus dalam riba tidak berkelas seorang muslim yang berkelas kenapa bisa dia tidak ada takut kenapa dia bisa tidak ada sedih padahal dia manusia ada takutnya, ada sedihnya karena dia percaya ada Allah dan dia takut kepada Allah habiskan takutmu kepada Allah sehingga tak tersisa tak tersisa lagi untuk takut kepada makhluk tak tersisa lagi untuk takut kepada yang bukan Allah nah itu kan ngomongnya aja yang enak itu menceramahkannya aja itu yang mudah mengamalkannya ya kita berusaha orang selevel Abu Bakar Siddiq aja masih takut di gua Jabal Sur waktu hijrah itu Pak Ustadz ya sahabat-sahabat Nabi itu juga ada yang takut Pak Ustadz ya mereka manusia Bani Israel yang sama-sama sama Nabi Musa itu mengetakutan dikejar Fir'aun iya tapi apa kata Nabi Musa kalla sekali-kali tidak inna ma'iya rabbi sayahdin bersamaku ada Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah itu bukan asal-asalan la ilaha illallah banyak orang tahlil ini ada orang ninggal tahlil malam Jumat tahlil pindah rumah tahlil ada orang ninggal kenduri tahlil apa sebetulnya tahlil itu meyakinkan bahwa engkau bersama Allah sedang sama Pak Caman aja kita gak takut masuk ke kampung orang kata Pak Caman tenang Pak Ustaz insyaallah disini kita semua hilang takut kita masa sama Allah takut dijamin Pak Bupati aja kita aman Pak Ustaz selamat selama di Kabupaten ini silahkan ceramah dimana saja saya jamin ini yang menjamin kita ini Allah bukan main-main jadi kalau rasa takut itu datang ya sama macam kucing kucing datang kita usir anjing datang kita usir lalat datang kita usir datang rasa takut kita usir bagaimana cara mengusirnya dekatkan pada Allah minta tolong kepada Allah 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 Maha Besar sampai pada akhirnya kita khusnul khatimah oh Ustaz ini sudah tak ada lagi rasa takutnya saya manusia biasa masih ada rasa takut saya tapi saya berusaha dengan zikir dengan ikhtiar dengan solawat sujud lama-lama jangan sampai takutku kepada manusia ya Allah takut tak berkuasa menghalalkan segara cara melanggengkan kekuasaan gara-gara apa itu takut takut tak makan menghalalkan segara cara untuk dapat harta haram riba bohong tipu gara-gara apa itu takut takut menatap masa depan gara-gara terlalu larut dalam kesedihan masa lalu gara-gara apa itu takut gara-gara terlampau takut cemas asam lambung berlebih asam urat gula darah diabetes detak jantung tak normal aliran darah tersumbat pecah pembuluh darah gara-gara apa itu takut 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 pagi-pagi tak sholat subuh gara-gara apa takut terlambat masuk kantor sampai di kantor bawaannya cemas ngeri takut stres depresi kenapa takut sama atasan takut tak bisa meeting takut tak bisa rapat zuhur hilang asar melayang malam diajak lagi nanti padahal tempat ini buat dosa maksiat takut tak bisa makan ikutkan juga lama-lama jadi terbiasa Allah bisa jadi terbiasa pulang ke rumah membawa bibit penyakit anak tinggal istri tinggal semua berawal dari ketakutan pada dunia kemana takutnya takutnya salah alamat alamatkanlah takut hanya kepada Allah takutlah kepada Allah jadi orang yang berkelas itu tak ada rasa takut tak ada rasa sedih masa lalu udah lewat masa depan dalam kuasa Allah nikmati masa sekarang tiga muslim yang berkelas itu dia selalu berpikir apa yang sudah saya berikan manfaat diri saya ini tidak LC tidak MA tidak dokter tidak datuk tidak profesor bukan dosen tapi dia bermanfaat itu orang kampungnya dari mulai sipulan anak sipulan bini sipulan ayah sipulan cucu sipulan ngaji sama dia gratis pula itu ngajinya itu yang kita dengar tadi itu kita dengar dari saudara kita muslim-muslim yang berkelas dari mulai atuk sipulan punya anak ayah sipulan punya anak cucu sipulan itu ngajinya sama saya Pak Ustaz penggali-penggali kubur yang dikumpulkan Ustaz Lukman sebanyak 800 900 seribu orang mereka mereka tak pernah berpikir kita pun tak pernah kenal dan tak mau kenalan sama orang penggali kubur tak punya kartu nama tidak pernah buat balehu tapi ketika ada orang ninggal dia hadir datang apa prinsip hidup mereka sejauh mana kebermanfaatan kita untuk orang lain ayah kandung pun tak dapat manfaat mak kandung pun tak dapat manfaat anak tak dapat manfaat istri tak dapat manfaat adik abang kakak tak dapat manfaat apalagi orang lain atau sebaliknya ada jenis manusia ini untuk orang lain semua dapat manfaat tapi orang dekat dia tak dapat manfaat tak meleleh Pak Ustaz ibarat air digenggam tak meleleh tak ada manfaatnya apa manfaat hidup kita saya jauh berjalan banyak dilihat lama hidup banyak dirasa ketemu dengan orang-orang yang luar biasa diantaranya yang baru saja meninggal Habib Mahdi bin Syah jadi rupanya orang-orang baik itu setelah dia meninggal baru orang cerita kebaikan-kebaikan setiap kami datang Pak Ustaz makanan ada terus gak tahu datangnya dari mana kami semua ngumpul Pak Ustaz ada grup hadrah ada masfurah kelompok Ustaz Ketemu tamu dari Surabaya gak tahu nih Ustaz setelah Habib meninggal kami mau kemana Pak Ustaz biasanya kami kalau datang dari mana-mana ke beliau Pak Ustaz bermanfaat luar biasa termasuk saya ke mana nih ke depan kalau mau ke Sumatera Selatan jadi saya ngasih contoh tak usah jauh-jauh cerita tentang sahabat Nabi memanglah mereka orang pilihan ini yang hidup sekarang ini yang sama dengan saya berjalan ini orang-orang yang luar biasa bermanfaatnya untuk manusia jadi kita coba kita pikirkan dari pagi tadi aja pagi sampai lah malam ini sholat insya' ini berapa orang yang sudah dapat manfaat dari hidup kita atau kita yang memanfaatkan orang lain jadi kalau prinsipnya besok pagi kita merenung berpikir apa manfaatku untuk orang lain kira-kira orang lain dapat manfaat apa dari saya banyak kita melihat orang yang simple sederhana ya bukan orang kaya bukan pejabat tapi orang dapat manfaat luar biasa dari kehidupan dari Masjid Allah Masjid Nabawi kita tengok orang ada yang hanya bagi-bagi keresek aja bagi keresek aja ada yang cuman bagi tisu aja saya sholat masuk sebelum maghrib sholat maghrib dari maghrib ke insya semua orang dapat tisu dia bagi tisu karena kebetulan angin kecang ada orang bersin ada yang meleleh ada untuk mata ada yang mengoleskan parfum aja sampai saya waktu jalan jalan di depan sam-sam tower gatal belakang ini datang orang menggaruhkan dari belakang menggaruhkan belakang kita pun ada juga orang Allahuakbar bisa dia mengambil manfaat memanfaat tekenang kita orang-orang baik itu susah kita melupakan saya sejak kawan saya meninggal sama-sama di madrasah Aliyah Air Molek sama-sama kuliah di IAIN dekat akrab luar biasa meninggal jam 12 malam saya sampai ke kuburannya karena jauh dari pekan baru sejak itu saya tak terlalu mau dekat dengan orang karena kalau terlalu dekat terlalu akrab nanti kalau dia mati sedihnya berbulan-bulan bertahun-tahun jadi kalau dekat ya dekat gitu sehelo aja lah tapi rupanya tak bisa orang kalau sudah baik dia walaupun kita jarang jumpa tetawan hati kita dalam kebaikannya orang baik itu sampai hati kita terkenal khairun nas orang paling baik orang yang paling bermanfaat buat orang lain ini orang berkelas yang keempat yang dia cari itu adalah rida Allah yang dia cari itu rida Allah kita berdakwah masuk ke kampung masuk ke hutan pengajian tiba-tiba enggak ada yang berubah masyarakat enggak berubah itu bisa kena penyakit futur kita futur itu patah semangat kecewa kecewa dengan keadaan semangat yang berapi-api tiba-tiba responnya enggak itu bisa futur kalau orang berkelas dia yang dicarinya hanya ridallah makanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka yang kami minta ini ridham makanya ulama-ulama tasawuf itu sebelum berzikir ilahi anta maksudi yang kami maksud ini engkau waridhaka makhlubi ridham yang kami cari orang kaya bangun masjid ngasih santunan anak yatim ternyata respon masyarakat tidak seperti yang diharapkan pas kata sambutan enggak disebut enggak ada penghargaan orang cuek kecewa gara-gara apa berarti enggak berkelas kalau dia berkelas masa bodoh sama respon orang yang penting kita buat aja wa kulik malu berbuat lafas sayarallah Allah yang akan melihat amalakum amalkamu warasuluh jadi orientasi utamanya adalah ridhallah mencari ridhallah subhanahu anak muda mersemangat hijrah enggak pacaran enggak LGBT sukses di kampus tapi ternyata respon orang tua tidak seperti diharapkan kampus juga malah mempersulit pergaulan juga akhirnya lama-lama down ini kok bisa begini ini ini tidak berkelas kalau orang berkelas Allah yang mau dicari ini ridhallah kalau mau dicari ridhallah keinginan manusia inilah sesuatu yang tak mungkin kita dapatkan tak bisa kita penuh saya kalau saya peturutkan orang si A mau begini si B mau begini si C mau begini letak lelah letih maka yang paling indah paling enak itu apa kata Allah apa kata Rasulullah kita buat benar kata Allah dalam Quran benar kata Nabi benar kata para ulama Bismillah tawakkallna Allah la hawla wa la quwata illa billah yang terakhir yang kelima orang yang berkelas dia melihat segala sesuatu itu adalah ibadah semuanya yang berilai ibadah norong-orang ibadah meng-sms orang me-WA orang grup ibadah jadi tidak terlalu jelimet ribet sulit susah payah yang namanya ibadah itu mesti ke tanah suci makkah namanya ibadah haji iya bayar aja NH kalau sampai umur Alhamdulillah gak sampai iya banyak ibadah lain sampai ke kampus ngasih orang minum ibadah bisa ngasih makan ibadah gak bisa nunjukkan tempat yang baik ibadah bantu orang ibadah zikir ibadah senyum ibadah apa ini anak muda kok tidur aja tidur itu pun ibadah masa tidur ibadah ibadah itu kan dua yang pertama mengerahkan kemampuan untuk berbuat baik yang kedua menahan diri untuk tidak buat dosa jadi kalau ada orang tidur-tiduran aja itu jenis ibadah yang nomor dua karena kalau dia bangun dia kesana dia naik motor dia buat dosa bagus aku di rumah aja tidur-tiduran gak jadi buat dosa tapi bukan berarti gara-gara dengar ini jadi orang anak muda yang bermalas-malasan jadi kalau orang mengunci dirinya di rumah hari libur dengan itu dia tidak buat dosa dia sudah beribadah coba lihat hadis tentang orang yang terjebak di dalam gua kan dia bertawasul itu yang pertama bertawasul dengan mengerahkan hartanya karena dia bersedekah yang kedua bertawasul dengan mengerahkan tenaganya karena dia berbakti pada ayah ibunya tapi yang nomor tiga itu ibadah dia gak jadi berzina gak jadi berzina itu kan menaha ada semua potensi motor ada uang ada handphone ada hotel ada jalan ada tapi dia gak mau buat dosa itu ibadah beda sama orang gak melakukan karena gak ada kesempatan ini memang ada kesempatan tapi dia tidak mau melakukan itu ibadah berkelas kenapa karena dia melihat semuanya adalah ibadah dari mulai buka mata bangkit dari tempat tidurnya masuk ke toilet keluar dia dari toilet melangkah dia ke majid duduk dia mendengar pengajian besok subuh membaca salat sunan isroq habis itu ulang sarapan lontong sayur dibayarkannya kawannya ibadah habis itu aktivitas lain tetap masuk kantornya tetap bekerja di pasar tetap dagang bisnis tetap masuk kelas juhur asar maghrib isya dengan keluarga ibadah sehingga tidak ada satupun yang kosong daripada nilai ibadah sampai pada akhirnya menutup mata dalam keadaan la ilaha illallah muhammadur rasulullah salallahu alaihi wa sallam ngasih makan kucing ibadah ngasih makan ayam ibadah ikulli kabidin ratbin shodaqah ngasih makan ikan ibadah saya pagi sebelum sholat subuh sebelum keluar rumah ngasih makan ikan ibadah ikulli kabidin ratbin shodaqah dalam setiap hati yang basah makhluk hidup yang menerima kebaikan menyiram tanaman ibadah tapi hati-hati juga kalau sampai gara-gara kita mati dia kita juga ikut berdosa kalau kita pergi kita pesankan ke orang lain jadi menjadi seorang muslim yang berkelas berawal dari cara berfikir sehingga sehingga kalau kita paham itu meringankan amal tapi memberatkan timbangan insyaallah sampai jam 8.40 sebagaimana biasa kita kembalikan ke Bang Alvin Firdaus selanjutnya kita kembangkan dalam dialog interaktif terima kasih berkah selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum